ini dua cucak hijau kuningan paruh hitam atau prediksi kuat jantan keduanya sudah ekornya tumbuh rapi jinak juga nah ini kita tes mental kalau benar-benar cucak hijau kuningan ini prediksi kuat jantan paruh bawah hitam dia akan bertarung kalau didekatkan seperti ini guys nah kalau enggak bertarung berarti salah satunya ada yang jantan atau betina ya atau jangan-jangan keduanya betina nah ini prediksi kuat jantan nih paruh bawahnya hitam ekornya sudah tumbuh menandakan dia sudah lama di di pelihara itu dorong ekor kalau ini sangat lama ini pelihara ini sudah tujuh bulanan di pelihara eh enggak empat rasanya bulan November nah tuh dia mulai bertarung kalau jantan keduanya dia akan bertarung guys ini dulu awalnya paruhnya hitam setelah dirawat empat bulan di tempat saya paruhnya berubah jadi warna cream bukan putih paralon ya tapi coklat warna cream nah tuh kalau bertarung seperti ini menandakan ini beneran prediksi kuat jantan ya apalagi dia sampai nyiul kalau bertarung-maru wah yang ini 4 rawatan 4 bulan kalau ini rawatan 2 bulan tuh nah ini tes mental ini nah tuh nyiul nah keduanya bunyi guys kalau ini prediksi nah tuh wajojo ini namanya nih rawatan 4 bulan ini tuh mulai dari liar saya meliharnya tuh ada bekas nabrak di paruhnya sekarang sudah tumbuh bulunya di dekat paruh bekas dia nabrak dan di kepalanya mulai bermutasi warna guys tapi bukan warna trotol dulu ini dia kayaknya warna hijau terang kalau ini baru rawatan 2 bulan masih dorong ekor dia belum bermutasi ya guys ya masih muda ini paruhnya juga paruh bawah hitam full nah tuh kalau jantan tuh dia gitu guys ngelawan dia kalau di dekatkan gini hijau kuningan tersebut nggak ngelawan berarti salah satunya ada yang betina atau jangan-jangan keduanya betina guys iya makan serangga yang lewat nah gini guys secara mengetahui prediksi kuat jantannya itu selain dari patuk bawahnya hitam atau coklat kemerahan seperti ini ini juga dulu warna hitam coklat kemerahan nah tuh lihat nah patuh bawahnya hitam tapi sekarang rawatan 4 bulan berubah jadi warna coklat krim atau warna pasir nah tuh nah ini juga ngelawan guys pakai bunyi alamnya dia masih seperti suara kaset rusak nih karena baru rawatan 2 bulan kalau ini sudah 4 bulan dia niru siulan saya nih tapi keduanya sudah mulai cinek kok nih nah nggak nabrak-nabrakan nah ini juga nih coba dekatin aja guys kalau sudah rawatan lama paruh bawah hitam atau merah kecoklatan kan postur juga berdiri tegap nah tuh posturnya berdiri tegap kalau nengger kalau betina itu kelihatan guys dia itu nunduk ini juga tegap tahu dari mana tegap itu kakinya jingkrang kelihatan tuh tulang betisnya lebih panjang guys kalau dia nengger itu agak tegap ini juga kelihatan kalau betina itu biasanya nunduk guys lebih nunduk nah ini kelaparan yang satu ini coba setelah rawatan ramah paruh bawah pasti mengalami perubahan dari coklat kemerahan seperti ini menjadi warna krim tapi bukan paralon guys krim nah tuh gak bisa nih videonya ada tuh di video saya sebelumnya di channel youtube saya nih warnanya krim nah tuh krim bukan merk coklatan lagi dia perubah warna nanti pasanya dia akan balik lagi ke warna hitam guys nah tuh kalau sudah lawatan lama coba aja didekatin kalau mau bertarung seperti ini berarti fix jantan keduanya guys tidak usah diragukan lagi tinggal rawat saja guys dengan sabar ini bisa butuh waktu satu tahun guys untuk mengeluarkan bintik trotolnya gitu guys karena kita tidak tahu tangkapan para pemikat dari hutan itu usianya berapa guys jangan-jangan ada yang usianya 2 bulan ada yang usianya baru sebulan setengah ada yang usianya 3 bulan nah gitu guys ini nih bunyi nih kalau didekatin sama pesaingnya nih masalahnya dia masih birahinya tinggi kalau ini birahinya juga tinggi cuman masih bisa ngontrol dia masih di dalam tenggeran ini nih yang bisa nyerang nih si Jojo kalau namanya ini namanya Gebri oh biasanya panggilannya gigi ini Jojo kelaparan kayaknya ya cukup sekian video video apa ya ini cuman pembuktian aja kalau cucak hijau itu kalau sudah rawatan lama ekornya sudah tumbuh dia akan jinak dan kalau didekatkan ke sesama kuningan jantan dia pasti akan bertarung guys ini nih cara Citu mengetahui cucak hijau kita kuningan kita itu jantan atau butina guys kita dekatkan saja guys kalau bertarung berarti dia itu jantan karena di alam mereka itu sebenarnya burung teritori guys menjaga wilayahnya guys untuk mencari makan dan mencari pasangan guys makanya para pemikat biasanya menangkap mereka itu menggunakan pikat jarang sekali menggunakan jaring ya guys ya menggunakan pikat atau MP3 guys suara musuhnya yang sangat gacor dan mereka ini termasuk burung berkaki pendek karena mereka hidup di ranting-ranting pohon yang tinggi jarang turun ke tanah kalau burung yang sering turun ke tanah itu kakinya lebih panjang guys contoh burung anis merah sama anis kembang murai serta kacer guys itu bisa mendarat ke tanah itu untuk cari makan cacing atau serangga guys kalau ini burungnya mencari serangga di pepohonan guys jadi dia jarang turun ke tanah makanya kaki mereka agak lebih pendek guys dari burung murai, kacer, atau burung anis yang sering hingga ke tanah guys itu membuktikan mereka hidupnya di habitat di pohon-pohon tinggi seperti di nah itu 10 meter 20 meter ya cukup sekian videonya guys kita akhir saja guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati